Hai, Halo, Anda bersama dengan saya di Amdak Girl Channel Tips hari ini adalah cara untuk memudarkan flek-flek hitam bekal jerawat dan menghilangkan jerawat serta menghilangkan beruntusan pada kulit wajah dengan menggunakan bahan alami Cara dan bahan untuk membuatnya, sediakan satu wadah bersih seperti biasa Okey, kemudian kita ke bahan yang pertama, bahan pertanian yang saya gunakan adalah jeruk nipis Gunakan jeruk nipis yang sudah agak layu, benda sister, karena kalau jeruk nipis yang sudah agak layu seperti ini Jusnya banyak, tetapi kalau yang masih benar-benar segar baru memetik, jusnya sedikit Jadi, pilihlah jeruk nipis yang agak layu kulitnya Oke, kemudian kita akan perahkan jeruk nipisnya sini Oke, kita akan mengekik ini Oke, kita akan mengekik ini Nah, ya, kalian akan mengekik ini Oke, kita akan mengekik ini Dan kita akan mengekik ini ok jadi ini dia jus jeruk nipisnya yang untuk 2 buah jeruk nipis saya dapatkan segini jusnya kemudian untuk bahan kedua bahan kedua yang saya gunakan adalah garam dapur tambahkan sini sedikit garam ok sedikit saja secubit garam kemudian bunda sister bisa menambahkan sedikit madu untuk ini jika mempunyai madu bisa ditambahkan tetapi jika bunda sister tidak mempunyai madu di rumah bunda sister cukup gunakan dua bahan ini saja sudah cukup bahan ini bagus sekali untuk menghilangkan jerawat memudarkan plek plek hitam dan menghilangkan beruntusan ok madu ini bisa ditambahkan jika bunda sister mempunyai kulit yang sensitif ok jadi kalau yang sensitif kulitnya tambahkan sedikit madu ok jadi untuk sekali lagi madu ini optional bisa digunakan bisa tidak tetapi jika bunda sister punya kulit yang sensitif bunda sister bisa menambahkan madu ini ok untuk madunya bunda sister bisa menggunakan madu merek apa saja yang pentingnya madu tetapi kalau madu yang bagus itu tentu hasilnya akan lebih bagus pastikan tiga bahan ini tercampur rata setelah bahan tercampur rata kita bisa menggunakannya ok untuk cara memakainya oleskan aja bahan ini merata pada kulit yang sudah dibersihkan sebelumnya diolesi merata kemudian diamkan semalaman baginya baru dicuci bunda sister bisa melakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang bersih putih bebas plek hitam bebas jerawat dan bebas beruntusan ok untuk cara memakainya gunakan kapas pastikan kulit kita ini sudah bersih kemudian kita celupkan seperti ini ini oleskan aja seperti ini kita tap tapkan aja pada kulit wajah yang berjerawat kulit wajah yang berplek hitam kulit wajah yang beruntusan semuanya oleskan aja seperti ini ok jika bunda sister memakainya malam hari diamkan aja bahan ini melekat semalaman baginya baru dicuci jika bunda sister memakainya siang hari diamkan aja bahan ini melekat pada kulit selama 10-15 minit setelah itu bisa dibersihkan dengan air ok jadi seperti ini aja jadi itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye ya